Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Foson Project Creative Dalam video kali ini saya akan memasang LED laser dari IOTO dengan tipe F02 Video sebelumnya saya pernah review untuk uji coba watt realnya ini berapa Dan sudah saya hitung, real wattnya ini menggunakan wattmeter hanya 10 watt untuk low beam dan high beam Jadi di laser ini ada 2 punya lampu dekat dan lampu jauh Juga warna untuk lampu dekatnya itu adalah putih, lampu jauhnya kuning Yang disini dikatakan adalah untuk lampu jauhnya itu putih Tapi yang saya uji disini lampu jauhnya itu kuning terbalik jadinya ya Kemudian posisi kabel ini pada saat posisi ini di bawah Jadi lampu jauh lampu dekatnya terbalik juga Terpaksa saya harus memposisikannya seperti ini Ini bagian bawah ini atas Entah ini karena lampunya ini seperti ini Atau dari produsennya memang sudah seperti itu Tapi saya kurang tahu dari LED IOTO Dan LED laser ini drivernya dia internal ya Di dalam LEDnya langsung bukan di luarnya Untuk detailnya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya Yang saya taruh link videonya di deskripsi video ini Dan saya akan pasang LED laser dari IOTO ini di motor Yamaha Mio Kemudian untuk arusnya itu menggunakan AC Tapi untuk lampu LED ini LED laser ini dia bisa menggunakan arus DC dan AC Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mengubah arus pada motor Kalau ingin dipasang di motor di mobil juga bisa Pastinya DC kalau mobil ya Kalau di motor yang arus AC Tetap bisa digunakan dan tidak perlu dirubah ke listrikannya Karena ini bisa di arus AC maupun DC Yang tidak menggunakan baterai aki di motor pun juga bisa ini digunakan ya Karena bisa di arus AC Kemudian pemasangannya saya akan pasang 2 Ini satunya ini saya beli di toko online Rp 78.000 Jadi untuk 1 ini saja Kalau 2 ini tinggal di total kali 2 Rp 78.000 kali 2 ya Lalu untuk kelengkapannya disini sudah terpasang bracket Bracket kelengkapan dari LED ini langsung juga Mur dan bautnya yang gini Ini bracketnya Kemudian saya tambahkan lagi bracket untuk peletakannya Ini bracket bekas klakson ya Klakson keong seperti ini bracketnya Ini tidak termasuk pada LED lasernya Hanya saya tambahkan saja ada 4 pits Nantinya 2 lapis untuk 1 lampu LEDnya Ada 4 lapis disini Kemudian saya tambahkan saklar Ini saklar opsional ya Bisa ditambahkan atau tidak ditambahkan juga Tidak masalah Saya akan tambahkan untuk mengatur Atau mengontrol Nyala dan matinya lampu LED laser ini Untuk saklarnya pun Bisa digunakan yang model saklar peta Atau yang bentuknya kotak itu ya Saya gunakan model bulat seperti ini Dan 2 kaki Untuk menyalakan dan mematikannya Ini saklar on off ya Dipencet Nyala Dipencet sekali lagi Dia mati Saklar on off yang 2 kaki Bentuknya pun bisa dikreasikan Atau digunakan yang bentuk lainnya Seperti bentuk kotak itu ya Nah buat kalian yang ingin tahu cara pemasangan saya Di video ini silahkan simak terus Dan jangan kemana-mana Jadi saya akan pasang LED lasernya di motor Yamaha Mio Untuk pemasangannya sama ke motor-motor lainnya Untuk pemasangannya ini Arusnya itu boleh AC boleh DC ya Untuk pemasangannya di arus DC pun itu sama Dan disini saya pasang di motor yang arusnya masih AC Untuk peletakannya saya akan letakkan di atas plat nomor ini Jadi untuk peletakannya saya letakkan di atas sini nanti penggunaan Dengan tambahan bracket yang telah saya sediakan Bracket bekas Clarkson yang tadi Untuk peletakannya pun bisa disesuaikan sesuai selera dan kreativitas kalian sendiri Ini batoknya akan saya buka Karena untuk pengambilan jalurnya Saya akan ambil jalur di lampu utamanya nih Karena wattnya itu tidak terlalu besar 10 watt Saya pasang 2 jadi total 20 watt Saya ambil disini Masih dalam batas amannya Kalau misalnya pengambil di jalur lain Atau membuat jalur lain Saya sarankan atau rekomendasi menggunakan relay Tapi saya tidak akan menggunakan relay Dan saya ambil jalur kabelnya di jalur kabel lampu utamanya Jadi ini batoknya akan saya buka untuk pengambilan atau penyabungan kabelnya Kemudian untuk saklarnya saya akan letakkan disini Yang sudah saya bolongnya di bagian sininya Batok sininya Jadi untuk mengatur nyala dan matinya nanti led lasernya Lalu untuk lampu jauh dekatnya Saya ikutkan ke saklar pada motor ini Yang saklar lampu jauh dan dekatnya disini Jadi untuk batok di atasnya ini sudah saya lepas Dan ini adalah soket lampu utamanya Dengan TV soket itu H6 Untuk kabelnya disini ada 3 Ini untuk ground Ini untuk lampu jauh Dan ini untuk lampu dekat Mungkin terbalik ya Nanti saya coba tes yang mana untuk kabel lampu jauh dan lampu dekat Bisa dicoba-coba dulu Tapi jangan sampai ke groundnya Yang ini Dia akan menuju ke sini nih Berarti ini ke ground atau negatifnya Kemudian ini menuju ke saklar Berarti di bagian ini adalah untuk positif lampu jauh dan lampu dekatnya di bagian sini ya Nanti kita coba lihat yang mana untuk lampu jauh dan lampu dekatnya Kemudian untuk saklarnya nanti saya letakkan di bagian sini Yang sudah saya bolongnya Jadi tidak perlu lagi saya bolongnya Nantinya saklar ini tinggal saya masukin ke sini Seperti ini Kemudian kabelnya ini Untuk ke negatif lampu lednya Jadi untuk lampu lednya Nyalakan kontrolnya itu saya ambil di kabel negatif atau groundnya Jadi sebelum masuk ke sini Ke ground Saya pasang dulu ke saklar Kemudian dari saklar satu lagi kakinya Saya pasang ke sini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk motor ini Terima kasih telah menonton 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 sangat worth it ya penarangan atau penambah penarangan di kendaraan seperti di motor untuk di mobil pun ini sudah cukup eh lumayan cukup lah menurut saya kalau di mobil ini ya terangnya juga jauh sorotnya namun dia karakternya agak oval ya atau melonjong untuk LED IOTO F02 ini ini untuk lampu jauhnya lampu dekatnya seperti ini lampu jauh lampu dekat Oke mungkin begitu saja ya video saya kali ini tentang tutorial pemasangan LED laser dari IOTO TP F02 pemasangan ke motor lain juga sama bisa difungsikan atau digunakan ke motor lain juga dengan arus DC terima kasih telah menonton semua semoga bermanfaat jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Pozan Project Kreatif saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah bila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time